Sandra Dewi akui beruntung punya suami Harvey Moeis, kalau bukan dia, gue gak akan sebahagia ini. Nama artis Sandra Dewi Tengah menjadi sorotan setelah sang suami, Harvey Moeis, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan, IUP, PT Timah. Harvey menjadi tersangka ke-16 dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah tersebut. Jauh sebelum sang suami jadi tersangka korupsi, Sandra Dewi pernah mengungkapkan rasa syukurnya menikah dengan Harvey Moeis. Hal itu diungkapkan Sandra saat menjadi bintang tamu di Youtube Daniel Mananta Network yang tayang tanggal 26 September 2020 silam. Kepada Daniel, Sandra mengungkapkan betapa ia begitu bahagia menikah dengan Harvey. Gue sampai detik ini selalu bilang untung gue menikah dengan Harvey Moeis. Kalau gue bukan menikah dengan Harvey Moeis gue tidak akan sebahagia ini, kata Sandra. Menurut Sandra, Harvey adalah laki-laki yang tepat yang diberikan Tuhan untuknya. Sandra pun mengaku merasakan kebahagiaan yang maksimal setelah menjalani biduk rumah tangga dengan Harvey. Kebahagiaan itu, kata Sandra, mungkin tak akan pernah ia dapat jika ia tak menikah dengan Harvey. Karena gue menikah dengan ia menurut gue ini orang yang tepat yang Tuhan berikan ke gue, jelasnya. Bahkan, kata dia, sang asisten juga menyebut Sandra beruntung menikah dengan Harvey. Even asisten gue pun bilang begitu, untung kakak nikahnya sama kak Harvey kalau bukan kak Harvey aku sih udah kuit, katanya, tutur Sandra. Lebih lanjut, ibu dua anak itu mengungkapkan alasan mengapa Harvey begitu berharga dalam hidupnya. Dikatakan Sandra, Harvey bisa menerima segala kekurangannya, juga selalu bisa memberikan ketenangan dalam segala kondisi yang dialaminya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!